Kepulangan Jama'at Haji, Klotar 27 di Tanja Barat dipusatkan di alun-alun kota Kuala Tunggal. Sejak pagi, keluarga Jama'at Haji rela menunggu berjam-jam, guna mengambadikan momen kedatangan Jama'at Haji di kota Kuala Tunggal. Hal ini seperti dikatakan Abdul Latif, ia rela menunggu sejak pagi hari di alun-alun kota Kuala Tunggal, guna menyambut mertuanya yang baru pulang dari Tanah Suci Mekah. Harapannya semoga tahun-tahun ke depan lebih dipermudah aksesnya, fasilitasnya. Saya lihat bisnisnya juga perlu di-update lagi ya, karena bisnisnya bis lama kayaknya. Yang tidak ada WC-nya, mulut itu kalau Jama'at Tunggal. Mudah-mudahan tahun-tahun akan datang, fasilitasnya lebih diperbaiki oleh kemenang. Dan juga usahnya kemenang kabupaten. Ini kita umur berapa waktu berangkatnya? Kepala Kemernak Tanja Barat, Abdul Rahman Sayuti mengatakan, sejak Sabtu dan Senin ini, Jama'at Haji asal Tanja Barat telah tiba di kota Kuala Tunggal. Namun pada kloter terakhir ini, sebanyak 295 Jama'at Haji telah tiba di kota Kuala Tunggal dengan selamat dalam mendodaikan ibadah haji selama di Tanah Suci Mekah. Selamat datang di kota Kuala Tunggal dan saya merasa bangga diberitahukan kepada seluruh hijau. Kita lihat situasi masyarakatnya yang luar biasa menyambutnya. Sepertinya ketenangan batin bagi Jama'at Adam melihat keluarga ini semua nyambut. Dan inilah yang patutnya setarikan dibudayakan ke depannya dalam penyambutan Jama'at Haji kita. Staf ahli pemerintahan Kabupaten Tanja Barat, Angsori, menyatakan selama keberangkatan Jama'at Haji dan kepulangan para Jama'at Haji. Dalam perjalanan ibadah di Tanah Suci Mekah hingga kepulangan Jama'at Haji, berjalan lancar tanpa gedala apapun. Kedah-kedah sukat Kuala Tunggal sampai ke Kabupaten Tanja Jama'at Haji. Nah, kemudian untuk kloter yang pertama itu kemarin hari Sabtu sekitar di dunia 190 orang. Berapa bus ini tadi bang? Untuk hari ini ada 8 bus. 8 bus. 8 bus. 8 bus bertolak dari Asrama Haji Jambi menuju ke Anung Kuala Tunggal, ke Kabupaten Tanjung Jabu Maret. Tapi kalau gitu lihat memang di Tunggal ini sangat antusias kalau Jama'at Haji ini bang kalau gitu lihat ya. Ya, memang Kabupaten Tanjung Jabu Maret ini merupakan yang berbeda di dalam jambut Jama'at Haji. Kalau kita lihat-lihat mungkin di tempat-tempat hari ini tidak seperti semeriah kita di pemimpinan Kabupaten Tanjung Jabu Maret menghormati terkait dengan Jama'at Haji yang datang dari Mekah Tanjung Jabu Maret. Karena para Jama'at Haji ini adalah semerupakan yang tentunya kita untuk menghormati.